Halo Selamat Bejokai, kembali lagi di channel youtube Bejokai Pekan Baru bersama Bella Dan ini banget sendiri karena ditemani oleh rekan-rekan yang sangat kecil Yaitu, Halo Abang Mira Aku Benar Dan kita bakal seru-seru waktu disini, tapi seru-seru tapi serius Kita akan mempedak penipuan Mengatas nama kan Bejar di kalian Oke, sebelum kita membahas lebih dalam Aku mau tanya dulu sama Abang Mira dan perempuan Peranggaan hidupan nyata ini diri sendiri atau saudara atau teman-teman yang mengalami penipuan mengalami penipuan BJKB Yang gue berpengalaman dulu ya Oh saya dulu Ya, pengalaman saya selama 5 tahun ini menjadi petugas Bejokai Saya sudah, apa ya Sudah sering sih yang namanya terima laporan di mana adanya penipuan Misalkan saya sudah mengambil bandara Di bandara itu biasanya orang-orang datang dengan paniknya Mencari-cari tugas Bejokai Karena mereka sudah mengirimkan sejuta uang Kepada Oknum Jadi ceritanya si keluarga ini telah mengirimkan uang karena Dia telah memberi barang dari uang negri Nah, kemudian dia datang sudah panik Dan karena dia sudah di ancam dengan beberapa tuntutan pidana dari orangnya nih ya Karena dia yang mencet Ternyata dia telah kena tipu Ternyata Dia itu di ancam dengan cepat transfer gitu ya Betul, dia dengan waktu segini Kalau ibu mengirim barang ibu ini terkena undang-undang apa Ibu kalau tidak mengirimkan uang ke rumah itu segini ke rumah itu Ibu dapat terkena undang-undang pidana Nah, ini biasanya sudah panik datang ke rumah Misalnya? Iya, orang-orang di bandara pasti sudah kayak Kita bergerin Kita bergerin Ya Oke ibu kena bergerin Wah, biasanya gitu Sayangnya pasti mereka datangnya Setelah sudah jadi kemarin Kemudian kekuat Itu di bandara Kalau di kantor bus ada juga Biasanya kan kering barang Dan harus Menyirikan sejumlah uang juga Sama sih Menurutnya kayak di bandara Cuman ya itu Kalau ini ini berlalui ke botos Jadi mereka sendiri kirim uang juga Ternyata memang Kirimannya itu bodong gitu Tidak ada Atau yang terakhir Lelang sih Pasti ini paling sering ya Teman-teman mendengar di mana kayak Ada lelang bareng Beacukai Bareng si taat Beacukai Banyak sering handphone Jadi teman-teman biasanya Menghubungi aku lewat langsap Atau DM gitu sudah Nge-screenshot Kayak price list dan barang apa aja Dan biasanya sekalian screenshot Kontak person yang Fotonya tuh Ya kontak person yang fotonya tuh Petugas Beacukai dengan Ebel-ebel banyak Kuning-kuning itu loh Oh ya kan Ya udah pejabat banget Sebelumnya mungkin ya Jadi kayak menyakinkan banget gitu kan Nah Untuk di tekanan lagi nih bahwa Yang lelang lewat Bukan Beacukai Kita Apa ya Apa ya Apa ya Kita memberikan kewetangan FV Kewetangan lewat Kewetangan lewat Kewetangan Jadi Beacukai itu Tak dapat dalam Beacukai Kewetangan lewat Kewetangan lewat Kalau ada barang di luar negeri Nah selalu Ternyata Dia itu Punya kenalan Dari luar negeri Yang kenal dari Usia Media itu Mereka deket Habis itu si temennya ini Modusnya Mau mirip barang gitu ke dia Bila dia itu barangnya Barang bagus Barangnya yang gitu Nah Dia itu katanya Karena temen Tapi Temennya ini bilang Kalau barang gitu ditahan sama Beacukai Dan kita harus Lumpus Barang tersebut ke Beacukai Nah Nanti mereka bakal Barang pribadi gitu Itu modus yang pertama Yang kedua Setelah mereka kenalan Nanti temennya ini Yang dari luar negeri Tuga ngaku Kalau dia datang ke Beacukai Tapi dia ditahan sama Beacukai Bisa karena dia bawa buah banyak Atau karena dia bawa dari luar negeri Dia bilang Dia ditahani sama Beacukai Dan dia minta kita Yang soal temen-temen satu-satunya Yang ingin jumpain di Indonesia Buat dirapetin dia Dengan Mengirimkan sumber uang Barang itu juga Dan menurutnya juga sama Bilangnya dia Ditahan sama Beacukai Terus Dimintain Uang Kalau gitu lah Pokoknya dia acu-macu Iya Dia acu-macu juga Itu Bener nih Yang dari Dua Apa namanya Pengalaman ini Yang kalau kira itu Dia kenalan dari Sosial media Terus dikirim di barang Terus di chat Ada yang Yang di gaso-macu Lelang Yang di gaso-macu Yang di mana itu Lelang Dia Ditawarin Lelang Nah Oleh top room ya Oleh top room Dan itu Ada surat tersemi talsu nya Ada surat tersemi talsu Terus ada foto Yang orang-orang yang pakai bintang itu Terus akhirnya Dibintai penghutan Nah Terus ada lagi nih Satu modus Yang sering banget Terjadi juga Ini karena aku menerima pengaduan Yang melalui Sosial media Bersiaparan baru Itu adalah Penipuan melalui All shop Bodong Nah Orang-orang itu Pada terbiasa sama Barang-barang Branded tapi murah Jadi ada all shop Yang dia jual Barang tapi murah Nah Setelah orang itu beli Nah Misalnya hape nih Harganya ber250 Terus Tiba-tiba Dia di-chip Kembali yang sukai Barang kamu ini ilegal Ini barang ini Harus di tahan Jadi Kalau misalnya Kamu gak Gak bayar Untuk menembus ilegal Gengit Dia Nanti akan mendatangi Polisi Gitu katanya Harus kita telefon Dalam 30 menit Gitu-gitu Dan itu gak cuma Handphone aja Tapi banyak banget Produknya Ada motor Ada mobil Terus Di atas Sepatu Kucing Pun ada Jadi Penipuan ini Sekarang gak perlu Kekerasannya Kedatangin Pake sejatan Itu gak Tapi penipuan secara digital Ini memang Sebenernya Memang Sebenernya Jangan ibu sama Online-online Aku nonar ya Mas Kalau harus banyak Bukan berarti dia plastik Benerat ya Oke Nanti kita bakal bahas Kita bakal lihat Contoh-contoh pengaduan Di sini ada pengaduan Di sini ada pengaduan Nah kita lihat Kita lihat pengaduan Bakal kita riep Oh ini yang masuk ke Abunusin bedanya Dari contoh baru ya Jadi masuk ke contoh baru Kita riep Lelangan motor Wow Apa dia kan Lelangan motor Iya Jadi Oke Jadi dia kena tipu Dia ikut lelang itu Lelangan motor Maksudnya Ikut lelang Apanya Lelangan tarikan Oh Makanya beli barang tersebut Dari lelangan tarikan dari Soro Kemarin kan Kau mau kir Katanya Barang bisa hadil cukai Karena ini nih Tenggara Kalemin Jangan jalil Barang harus dilunasi Karena Biar dan cukri tidak berat Tenggara barang Masih perlu dilunasi Di bayaran Oh Gapak 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 Kerempuan Gapak Jangan jalur Kita lapun Kita lapun Gapak Oke Oke Jadi kita responnya Biasanya gimana nih Kalau ada yang Masih mengajutnya Ini langsung kita suruh Jangan transfer Oh iya Pertama kali juga Jangan noterah Jangan di transfer Lalu Baru Jadi Tenggara itu dibuat gak? sampai sumpah-sumpah apa-apa ya gimana beniku pasti harus meyakinkan ya namanya dia beniku yang pot bewas gitu ini dia kirimin foto penjualan foto-penjualan ini aja ya 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 itu nah ini aja motor yang model kayak gini Ini harganya 5 juta. Gak masuk akal ya. Harganya ini 5 juta. Nanti diminta buat bayar. Buat pengurus itu yang katanya ditansangkan juga. Nah ini contohnya. Tapi aku buat teman-teman semuanya. Jangan berjurus sama yang harganya kurang. Karena bisa aja itu kuat. Karena gak masuk akal. Misalkan ada handphone pro max. Dan harganya itu gak sampai 10 juta. Sedangkan misalkan jual dari luar negeri. Di Singapore aja harganya masih di atas 15 juta. Kalau disini bisa sampai 10 juta. Sangat sangat tinggi. Mencurigakan gitu. Jadi kita harus balik lagi ke kita. Orang di pabriknya aja gak segitu. Tapi kalau gak tau harganya kita bisa cek di website. Yang kedua. Ini konsum bodoh nih. Ini modisinya mana nih? Biasanya online shopping itu di Instagram ya? Iya. Di Instagram ya. Bener. Iya. Dia bilang. Dia kan ada yang nanya dulu nih. Ada gak yang namanya pak. Bapak ini. Dengan hip ini. Wah. Dia sampai tau hipnya segala. Dia terus lihat. Nah kan kalau kita ingin pengaduan langsung. Wah ini penipuan nih. Langsung kita bilang. Dia berhentihan di. Dia gak percaya. Nah, ini juga jadi ancam Wuhh, sampai berani ancam ya Wauh, ancamannya om Baik kamu dibantu buatan ekologi yang cukainnya Aku suruh bayar buat kita Rp50.000 Kerap mis? Kerap mis? Kerap mis? Kerap mis? Ini dia, teman-teman yang berada harap sihat pakira Sihat pakira ya? Ya, cunda gitu Sihat pakira Kau HP, di ngajaknya aku ada kawah HP Sebenernya kita aja pakai Udah kawah HP Ini juga kawah HPnya sedikit pembingungan sebenernya Iya, iya, iya Bener Ya ini sebenernya agak nyamuk ya kalau kita lebih tahu Masalahnya orang-orang kayak gitu Masalahnya orang-orang kayak gitu Selalu menggunakan kata-kata bencaman Jika tidak dalam waktu segini Anda akan kena ini Biasanya yang panikkan Apalagi mama-mama Iya, 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 iya Buah langsung tebak Ini kirimu aja malah ya Pada bahasa negara itu Mama tanya ke grup Arisa ya Tampah, iya, iya Keluarga juga Terlalu ada apa-apa Ada juga nih, dia pakai ID card Falsu Lihat juga ini Entah dia buat sendiri atau pencuri Tapi biasanya kalau kita cari Ini memang ada ya Yang buat pegawai tersebut Cuma tidak Bekerja di kantor yang dimaksud Pasti ini Nah ini juga Saya sumpah saya tidak main-main Ini agak ngegas ya Oh iya Kalau ketemu yang begini aku mainin tadi Sampai dia yang ngegas Sampai dia yang ngegas Ya berada juga nih Bu, gue juga yang langsung Ya benar Dan ada Sekalagi sebenarnya Mereka tuh kan Mengasih Apa namanya Surat resmi Surat resmi Takihannya gitu Dia kagak Kementerian keuangan Atau segala-galanya Dia gak udah percaya Selanjutnya kita bakal bahas Satu persatu Tips dan trik Untuk menghindari Penipuan Masa makan Dua yang cukai Nah ini yang penting Apa aja tuh Tips dan triknya nih Yang pertama Bakal kita bahas dulu Yang mana ini Kayaknya yang paling banyak Kita bilang Yang mana shopbodong Oke Yang mana shopbodong Tips and trik Kalau mau beli Selain people for belanja Yang resmi Kayak S dan D Betul Ada juga yang di Instagram tuh Nah itu Dilihat dulu nih Biasanya Akun penipu itu Followersnya banyak Sama ribuan Nah Itu juga Dicek Kalian cek dari Fotonya Ada like-nya Nah like-nya itu Sikron gak Kalau misalnya Followersnya ratus ribuan Tapi ternyata Like-nya cuma lima Nah itu Dari kagak banget Itu followers beli Beli followers Terus juga Di akun Magnusobodok itu Ada Testimony Setingan Ya udah Mambil testimoni Dari akun Allshop lain Dan disitu ada Kayak Saya sudah beli disini Lalalala gitu Terus juga ada Screen shoot Multi transfer Dan segala macem Udah Beli disitu Bisa di cek dari Kolom komentarnya Biasanya dia tuh Kolom komentarnya Kalau gak dimatikan Di batasnya Karena nanti Korban-korbannya tuh Biasanya bakal Protes tekan disitu Makanya dia Diaktifkan Detektikannya juga Detektikannya juga Dihapus Mungkin kalau ada Yang udah nge-tek Apriku gitu Juga biasanya Akun peripu itu Ganda ganti nama akun Akun Nah di Instagram itu Ada fitur namanya Tentang akun Tentang akun Disitu bisa dilihat Berapa kali Akun itu mengganti nama Nah ada yang dia udah pernah BMA mana Terus Ada yang juga Elektronik top Iya elektronik top Gitu Terus juga akunnya itu Pasti ada embel-embelnya Kayak Cuci gudang Terus Barang juta Agak cukai Oh Dan yang paling jelas Itu adalah Harga barangnya Harga barangnya tuh Jauh dari standar Misalnya Kayak tadi Motor tuh Tiba-tiba Hargan juta Hargan jenang buka Terus HP HP yang baru Agak-tiba harganya 200 ribu Nah itu bener-bener Sangat gak wajar Nah kalau apabila Udah teranjut membeli nih Siap-siap Kamu bakal dihubungi Sama petugas gajiknya palsu Atau aparatur Penegak hukum lainnya Nah kamu bakal Diancem Diancem nih Kalau gak bayar Nanti bakal Masuk penjara Terus disuruh Transfer ke rekening Atas FEMA pribadi Nah disitu Jangan panik Jangan Transfer Karena itu dia Cuman buat Penekan kita Buat semuanya Panik Berat dengan Salah Tidak Tak Tidak Terus Jangan khawatir mereka gak bakal dateng Asli Sebenarnya barangannya udah mimpin Ya Gak ada Terus Dia bakal Meminta penghutat Dengan waktu yang singkat Harus transfer ke rekening ini Dalam waktu 5 menit Nah, rekening itu biasanya rekeningan bersama pribadi, misalnya digunakan bank apa, bank rekening gitu ya, dan siapa ya. Nah itu, kalau sudah ada rekening bersama pribadi itu sudah fix penipuan, karena penggunaan dari BNCP itu menggunakan surat pengihan resmi dan bayarnya menggunakan kode diling. Gitu aja perlunya di penerimaan negara gitu ya. Tuh, bayarnya lewat Anda yang transfer ya. Tidak lagi di kantor kita menerima walshara-walshara transfer ke atas nama pegawai BNCP. Bener, bener banget. Kode bayar udah terkenal warna itu tipu-tipu ya guys. Selanjutnya, kalau misalnya udah diancam udah kayak gitu, jangan khawatir, langsung blokir nomornya, langsung laporkan akun sosial medianya di platform sosial medianya. Saya yang bersangkutan, terus juga langsung hubungi ke nomor berapa BNCP di 1.500.225 atau di sosial media kantor-kantor BNCP terdekat. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya langsung dihubungi, saya BNCP ngacem. Nah, itu langsung konfirmasiin aja. Langsung konfirmasiin telepon ke tempat berapa BNCP atau ke sosial media di kantor BNCP terdekat. Oh, satu lagi. Kalau misalnya sudah merasa dirugikan nih, kan ada banyak banget yang dihubungi ke ceritaan, itu segera dilaporkan ke pihak perwajib. Nah, kalau udara-udara itu BNCP nggak bisa apa-apa ya? Nah, sekarang kita bahas modus penipuan yang menggunakan kedok lelangnya. Gimana tuh bangku tips enternya? Yang pertama, kita sebagai pembeli itu harus pinter. Kita harus pinter verifikasi informasi yang kita dapat. Pastinya, apalagi kalau kita dapat sharing-sharing dari WhatsApp, Facebook, apalagi itu kan. Bisa kita verifikasi sendiri gitu. Jadi, jadilah smart buyer. Jangan langsung, oh ya udah, gue langsung, klik, 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 klik. Iya, embel-embel orang pakai seragam, Lela nomoran cepat, jadi kita nggak verifikasi. Itu salah sih. Terus, kalau ada embel-embel banyak cukai, pastikan kalau itu memang barang yang sudah kami serahkan ke KPKN untuk dilakukan Lela. Yang dimana pasti dilaksanakannya di website secara online di lela.go.id. Itu pasti yang memiliki website itu adalah DGKN atau KPKNL. Kalau pernah menjelas, itu masih resmi. Itu masih resmi. Iya, betul. Jadi, jangan sampai kasih lagi WhatsApp Group ini itu, pasti aja kita nggak verifikasi. Dan jangan percaya sama foto seragam sih. Iya, betul banget. Terus, apa lagi? Paling, itu sih, pasti dilakukannya secara akuntabel dan dengan sebarang. Jadi, ada proses bidding-nya itu jelas gitu. Nah, itu sih kalau lelak ya. Oh iya, benar. Dan jangan-jangan langsung percaya tentang inti barang-barang si Tahan itu kayak handphone dan lain-lain itu sangat jarang untuk dilelak. Biasanya lelak itu rumah gitu kan. Lelak itu misalkan. Kedaraan. 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 Iya. Dan jarang ada hal-hal yang baru disita gitu. Kayak handphone-handphone yang baru disita keluar dari baru langsung dilelak. Itu nggak mungkin sih. Kita main sedikit lagi untuk lelak itu. Dia kalau ada lelak. Maksudnya bejoknya bukan baru. BMN-nya bejoknya bukan baru nih. Yang mau dilelak diserahkan kepada KPKNL. Nah, nanti bakal dipublikasikan di surat kabar dan di akun sosial media kan tak terkait. Yang resmi. Dan di website juga sih. Iya, benar. Dan di website juga. Akal perlaksanaan sampai akhir selesai perlaksanaan itu pasti ada jelas. Iya. Dan juga lelak itu biasanya ada ininya dulu. Yang kalau kita itu ngedatengin tempatnya ngeliat barangnya dulu. Oh, itu cek. Apa sih namanya? Analysing point dulu. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, 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 gak. Nah, biasanya kalau misalnya lelak itu kita diberi kesempatan buat ngeliat barangnya dulu. Iya. Jadi ada periode berapa lama. Iya. Jadi kita bersatu untuk lihat barangnya langsung. Iya, kecek gitu. Apa keadanya bagus gitu. Nah, nanti pas pelaksanaan-lelak juga ada. Ada jangka waktu yang berhubungan kan. Misalnya jam 8 sampai jam 12 tuh. Nah, itu nanti naik-naik berapa harga, berapa harga. Semua bisa dilihat di pantau di website-nya. Di website-nya. Di website-nya itu. Pake gitu. Joss. Joss. Jadi, diambahin buat yang mungkin centrik yang bucin. Jangan tertipu. Walaupun mungkin udah kena berpulat bulat. Udah lama. Udah-udah berpulat. Karena dibuat tuh pasti award-nya luar biasa. Jangan langsung percaya ya. Jangan langsung percaya. Jangan percaya gue ya, coy. Aku ya. Kalau di sosial media tuh boleh. Misalkan harus hati-hati. Yang apalagi orang luar negeri. Mereka orang luar negeri keren. Takutnya biasa itu. Gampang baper ya. Gampang baper ya. Gampang baper dan kena tipu jadinya. Intinya kalau misalnya ada. Yang mau hubungi atas nama Bia Cukai. Konfirmasikan dulu. Di nomor Bia Cukai 1525. Atau di akun sosial media. Dan telepon dari kantor-kantor Bia Cukai terdekat. Selain kalian itu konfirmasi. Ke pihak Bia Cukai. Kalau di hubungi oleh Bia Cukai palsu. Sebelum itu. Lebih baik waspada. Kayak tadi yang Banguna bilang. Jadi smart buyer. Yang lelak. Atau yang dari all shop. Dan juga yang berteman. Berteman. Itu lebih waspada. Teman. Jangan lupa ikuti terus. Konten-konten dari Bia Cukai. Bukan baru. Dan partinya. Bakal menambah pengetahuan kita. Ya. Informatif banget. Asik. Bener. Apalagi kayak gitu. Itu penting banget. Yang jarang banget ditahuin orang. Sebelum jadi Bia Cukai tuh. Aku gak ngerti. Kalau kayak barang keringan gitu. Diawasin Bia Cukai. Gak ngerti. Jadi teman-teman. Tampak jadi Bia Cukai. Juga bisa nonton diutupin aja. Udah. Dan. Satu lagi sih. Jangan segan-segan untuk nge-reach Bia Cukai. Tonton aja guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye. 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 Bye.